3.6.38 Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku Utara merespon aksi kericuhan yang terjadi saat pleno rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Selatan pada selasa 5 Maret. Ketua KPU Maluku Utara, Puja Sutamat Diternate, menyebut aksi protes dalam rapat pleno rekapitulasi merupakan sebuah dinamika. Namun demikian, ia menekankan dalam memberikan protes tidak perlu disampaikan dengan cara yang anarkis, melainkan harus tetap mengedepankan etika penyampaian pendapat. Sehingga pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten dapat segera diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Memang tidak boleh melakukan kekerasan terkait dengan soal rapat-rapat pleno ini. Kita harus menyunjung etika sutran santun dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan misalnya data yang berbeda. Tidak boleh menyerang ya, tidak boleh menyerang. Karena ini pleno yang sesungguhnya bisa dibicarakan. Sebelumnya, aksi protes dilakukan oleh sejumlah saksi partai politik mengenai temuan pelanggaran yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten. Namun karena tidak diindahkan oleh Bawaslu, kemudian saksi tersebut mendatangi meja dan melakukan pemukulan. Akibat aksi kericuhan itu, aparat kepolisian mengamankan para saksi, sementara rapat pleno tersebut langsung diskorsi. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, Muartakan.